Halo semuanya, selamat datang kembali di The Fun Liar Podcast Halo semuanya, Bailey di The Fun Liar Podcast Halo semuanya, semoga kalian semua baik-baik aja Seperti biasa, semua yang positif Gua doain, gua juga mohon makasih buat kalian semua Yang udah dengerin podcast gue dari awal sampai akhir Atau yang udah dengerin hari ini Kalau misalkan kalian mau dengerin podcast gue yang sebelumnya Ada di Youtube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast Dan gua juga terima kasih buat kalian semua Udah ngechat gue, udah ngediem gue Udah email gue, thank you banget Dan kalau misalkan kalian mau donasi Mau support untuk podcast gue Kalian bisa donasi lewat Samaria Yang linknya udah gue taruh di Youtube description di bawah Nah, hari ini kita masuk ke podcast yang Dimana ini tuh si temanya ini Ini adalah tema yang gua lumayan suka Karena ini adalah moto hidup gua Ini adalah gaya hidup gua selama ini Yaitu hidup minimalis Ini minimalis disini bukan berarti Lu harus gak boleh punya barang di rumah ya Bukan Bukan, bukan Tapi Ini tuh ada efeknya juga Gak cuma ke financial lu Tapi ada efeknya ke mindset lu Ada efeknya ke psikologi lu Ada efeknya ke berbagai macam hal Oke, kita ngomonginnya dari awal Gini Minimalis itu cocok untuk lu Ini podcast ini ya Cocok untuk lu Kalau misalkan Lu itu pengen jadi seorang yang hidupnya Lebih happy dari sebelumnya Ini gak Ini gak seakan-akan Pengen bikin apa ya Lu bakal happy banget Itu bukan Maksudnya Ini bisa membantu lu Untuk lebih happy Kedepannya Dan abis itu Ini juga gaya hidup yang Gua jalanin selama ini Yang selama ini gua jalanin Yang selama ini gua Tekunin Yang selama ini gua pakai Supaya hidup gua lebih Nyaman lagi Lebih seneng lagi Nah, terus si podcast ini juga Sebenernya lanjutkan Dari podcast-podcast yang Gua pernah ngomongin Tentang Financial Karena sebenernya Dari financial juga Ada Efek psikologinya Ada efek Kediri sendirinya juga Gitu Dan yang terakhir Di dalam hidup itu kan Makin banyak distraction Ya zaman sekarang itu ya Distraction tentang Consumerism Sebagai contohnya Dan itulah Kenapa gua pengen Bikin podcast Tentang hari ini Yang mana Mungkin Dengan gua nge-share Tentang Tema hari ini Lu bisa lebih Apa ya Bisa lebih Gak ke-distract Sama banyak Banyak hal Tentang consumerisme Gitu Nah Oke Kita langsung masuk aja Ke tema Atau inti dari Tema podcast hari ini Gini Sebelumnya Kita ngomongin dulu Yang namanya Distraction jaman sekarang ya Berapa banyak Distraction jaman sekarang Yang lu tau Let's say Lu ke-distract Sama iklan-iklan Di Shopee Tokped Atau IG Atau WA Ada ya Ada iklannya gak sih Gua gak tau Gua gak pernah pake WA Soalnya Ya anggaplah Ada Ada iklan gitu ya Di sosmed lu Pas lu liat sosmed Ada iklan Misalkan Kalau misalkan yang Cewek-cewek Misalkan ada Iklan tas Atau gak sepatu Yang Atau gak apalah Gitu Yang suka untuk Apa namanya Suka menjadi Bahan untuk Jadi pengen beli sesuatu Gitu misalkan Gitu ya Atau mungkin yang cowok-cowok Misalkan Lu ke-distract sama Barang-barang Di tokped Kayak misalkan Cowok apa ya Gue jarang Gue jarang Gue jarang Ini soalnya Gue jarang Jajan orangnya Apa ya Ya mungkin lu ngeliat Ada game gitu Di Dimana gitu Terus lu jadi pengen beli game Bisa juga sih Kayak misalkan Tas, sepatu Atau apalah Sama aja sih Zaman sekarang Gak bedanya ya Ya anggaplah seperti itu Lu Kalau misalkan Lu ngeliat yang namanya Distraction Seberapa banyak sih Yang pernah lu diliat Setiap harinya Pasti banyak banget Karena zaman sekarang itu Lu mau ngebuka apapun Pas juga keluar iklan Ya gak Mau di TV juga ada iklan HP juga ada iklan Mau lu jalan-jalan di luar juga Pasti ada iklan Di banner gitu kan Sama aja Gak ada bedanya gitu Nah Abis itu Di zaman sekarang juga Yang namanya membeli-beli barang itu Kan sangat murah ya Sangat murah dan sangat mudah Lu tinggal diem aja Ngegoler di rumah Terus lu buka HP Ntar juga tiba-tiba datang sendiri Ada tuang paket datangnya gak Zaman sekarang tuh Beda ya Zaman dulu Itu kan ada lagu Ada lagu Apa sih Lagu Lagu anak kecil tau gak sih Lagu anak kecil yang Aku sedih Tinggal sendiri Ayah pergi Papa pergi Mama pergi Dan segala macem Terus itu kan Intinya kan mereka menunggu Ayah dan ibunya pulang ya Kalau sekarang mungkin Menunggu Tukang paket datang Zaman sekarang udah beda gitu Sama zaman dulu Karena tukang paket itu Sakan-anakan kayak apa ya Sakan-anakan kayak Memberikan harapan Dimana Di dalam dunia kita yang sekarang itu Sangat amat mudah Untuk mendapatkan sesuatu Yang kita pengen Dapatkan gitu Ya gak Mau beli sepatu Beli apa Segala macem Tinggal dikirim Gitu Nah Itulah Distraction zaman sekarang Dan juga kemudahan Dalam memberi barang-barang Di zaman sekarang Dan abis itu Zaman sekarang juga Barang-barang yang Istilahnya memang Kualitasnya mirip-mirip Sama barang-barang branded Kayak LV Atau Dior Atau apa segala macem Sudah banyak loh Merk-merk Indonesia Merk-merk lokal Yang Kualitasnya sama Tapi lebih murah Ya gak Nah Tapi Sekarang itu Apa ya Gue sangat menyayangkan sih Kebanyakan kita tuh Membeli barang itu Sebenernya gak mikir Tengah gak sih Cuman kita tuh Kebanyakan beli barang itu Karena Ya kita ngeliat iklan Yang pertama itu Yang kedua Kita pengen ngejar trend Itu yang kedua Yang ketiga Karena kita pengen Memberikan atau memamerkan Apa yang kita punya Kepada society Gitu Let's say Yang pertama nih Kita beli karena ada iklan Misalkan Nah Itu udah gak usah dijelasin lah Yang kedua Misalkan kita ngejar trend Misalkan Misalkan lagi ada trend Apa ya Jaman dulu Jaman dulu ada trend Fidget spinner Misalkan Atau gak ada trend Apa ya Misalkan Baju-baju yang misalkan Warna merah Atau gimana Gue gak tau lah Anggaplah ada trend Gitu ya Nah itu kan yang sebenernya Bikin kita tuh Membeli barang yang sebenernya Gak terlalu penting-penting banget Ya gak Nah itu lah Kenapa Banyak banget orang-orang yang Ngebeli itu Hanya untuk mengejar trend Dan yang ketiga Untuk Apa ya Memamerkan kepada society Let's say lo seorang yang insecure Lo gak suka dengan tampilan lo Akhirnya lo beli barang-barang yang Mungkin kemahalan Atau mungkin sebenernya Lo gak tau gunanya untuk apa Tapi untuk pamer ke orang lain Supaya orang lain tuh Memberikan attention-nya kepada lo Gitu Dan itu menurutkan sebuah hal yang Zaman sekarang itu Sering terjadi kan Lo bisa melihat hal tersebut Dimana-mana Contoh lagi Misalkan Dulu pernah ada tuh Orang beli HP iPhone Berapa gitu ya Tapi Dia tuh Nge-videoin Dia lagi di Kamar Di Apa namanya Kamarnya tuh Sorry ya Tapi kamarnya tuh Bener-bener kayak Ya rumah yang masih belum Makai tembok lah Dan segala macem Tapi dia nge-videoin gitu Di kacanya Terus ada orang yang Ngelelekin kayak Sorry lo Itu HP lo Seharga sama rumah Bubuk lo Ini maksud gue kayak Emang Maksudnya Gue gak ngetawain si orangnya Yang punya HP iPhone itu Bukan ya Tapi maksud gue Ada aja loh Orang seperti itu Yang Dia tuh Membeli Membeli sesuatu yang Sebenernya gak perlu Tapi hanya untuk society Supaya dia tuh Di Di Apa Di notice sama Society-nya gitu Itulah yang Sangat Disayangkan Menurut gue Tapi apakah gue Pernah Melakukan sesuatu yang Melakukan sesuatu yang sama Seperti itu Pernah Serius Gue inget banget ya Berceritain sama Sekarang semua Ini sebenernya Yang Kenapa gue tuh Jadi Seorang yang Hidup minimalis sekarang Ini Ini adalah Salah satu Pelajaran hidup gue Jadi dulu tuh Gue inget banget Waktu pertama kali Kelas Gap ya 8 SMP Gitu Atau kas 1 Atau kas 2 SMP Kalau gak salah Gue tuh beli iPhone 3G Lo bayangin iPhone Generasi ketiga Meanwhile Di saat itu Di tahun itu Itu sudah Generasi 5 Itu udah Ketinggalan banget Gue beli iPhone Cuman buat Nge Pamerin ke orang doang Tapi kenyataannya Gue gak bisa Maka buat apa-apa Gue gak bisa Nginstall Application Or Something like that Gue gak bisa Gue gak bisa Nginstall lain WA Dan segala macam Gak bisa Dan itulah yang Sangat gue sesalkan Pada waktu itu Pernah juga Gue ngebeli iPhone yang Gue gak tau 6s Atau 6 Post Atau 6 biasa Gitu ya Tapi intinya Kayak dia tuh iPhone yang emang Agak Gak bagus Si kondisinya Tapi yang penting Gue cuman pengen Pamer doang Ya gue pernah Kayak gitu Karena jaman dulu Gue bener-bener Seorang yang suka Pamer banget Tapi Tau gak sih Setelah hal tersebut Terjadi Apa yang terjadi Setelah itu Ketika gue selesai Pamer Gue gak tau Gue gak dapet apa-apa Serius loh Kayak maksudnya Ya oke Gue sempet dipuji Di awal-awal Wah iPhone Wah keren Tapi abis itu Udah hilang Serius Kayak Maksudnya gue kayak Itu tuh sering terjadi Sama di society Kita jaman sekarang Lu sudah Lu sudah Lu sudah membeli sesuatu Sesuatu yang emang Lu pamerin Tapi abis itu Lu cuma senangnya 15 menit doang Abis itu sisanya Ya biasa aja Gitu Karena itulah Namanya manusia Manusia itu selalu Beradaptasi Beradaptasi Dengan sesuatu yang baru Let's say Lu membeli Sebuah mobil baru Atau motor baru Ketika lu pake 15 hari awal 15 hari pertama Mungkin lu senang banget Sama si motornya Atau mobilnya Tapi setelah itu Lu biasa aja Gitu Dan itulah yang menurut gue Menjadi sebuah Adiktif sendiri Atau Adiksi sendiri Kepada banyak orang Jaman sekarang Ketika mereka menemukan Barang baru di internet Di Tokped Di Bukalapak Di Shopee Mereka tuh beli Asal beli aja Karena mereka tau Adiktifnya tuh dimana Adiktifnya tuh Di 3 hari pertama 15 hari pertama Tapi setelah itu Mereka bakal bosen Terus mereka bakal cari Barang baru Di Apa namanya Di Tempat lain Dan abis itu Mereka bakal senang lagi Selama 15 hari Terus yaudah Gitu aja Terus berulang-ulang terus Dan menurut gue Itulah yang menurut gue Sangat disayangkan Tidak salah Tidak salah Sangat amat tidak salah Karena Karena lu tidak merugikan Siapapun Dan itu juga untuk Kepentingan Hormon kesenangan lu Gitu ya Tapi menurut gue Lu bisa lebih baik lagi Daripada seperti itu Nah Gue mulai berubah Cara Merubah hidup gue itu Ketika gue SMA Kelas 2 Ya Kelas 2 SMA itu Gue mulai merubah hidup gue Yang awalnya Beli barang Karena gak tau buat apa Terus gue mulai Beli barang itu Kalo bisa gue butuh aja Gitu Gue inget banget Gue masih pake Nokia Lumia Waktu kelas 2 SMA Yang dimana temen-temen gue At least punya Android Gue punya Windows Phone Yang mungkin Cuman satu jam Aja tuh Tiba-tiba HPnya bakal Bakal lowbed Bakal abis si HPnya Abis itu Gue juga Jaman-jaman SMA Kelas 2 itu Pake sepatu tuh Robek Dan itu tuh Gue inget banget Pake sepatu yang robek itu Selama 3 tahun Kalo gak salah Dan yang terakhir Gue tuh gak pernah Beli tempat pensil Waktu SMA Karena waktu jaman SMA itu Gue tuh ngerasa kayak Ngapain sih Gue juga jarang Jarang nulis Jarang ngapa-ngapain Yaudah lah Akhirnya Gue ngambil kresek Plastik di rumah gue Terus gue jadiin tempat pensil Itu memang sih Ada Mungkin Lebih dibilang Itu mah Kayak pelit aja gitu Tapi Dari situ tuh Gue belajar Untuk menghemat Uang gue Untuk lebih hidup Sederhana aja Untuk hidup Menjadi orang yang Kayak Yaudah lah Yang penting mah Ada aja dulu Yang gue butuhkan Gak usah yang gue pengenin Nanti aja Pengenin mah Kalo misalkan udah tajir Misalkan gitu ya Tapi disitu gue belajar Cara memanage uang Cara untuk Mensyukuri hidup gue Lebih banyak lagi Dan gue pernah Waktu itu Si kantong plastiknya Si Tempat pensil gue Itu dirobek sama temen gue Gara-gara Dia gak suka Gue pake tempat pensil Terus gue marah Gue gak ngerti Kenapa gue marah Waktu itu Tapi akhirnya Tiba-tiba Sampai temen-temen Apa namah Temen gue itu Ngebeliin tempat pensil Buat gue Gila gak sih Sampai Seinget itu sama gue Dan Dan di saat Yang bersamaan Gue juga ngerasa kayak Gue sangat bodoh banget Gue gak beli tempat pensil Aduh Aduh Ya ampun Tapi You get the point Lo ngerti Maksud gue apa kan Maksud gue adalah Gue tuh membeli Sesuatu Emang gue butuhkan aja Kalau misalnya Gue gak butuh-butuh Amat Gue ngapain beli Jadi waktu Gue kelas 2 SMA Itu gue lebih sering Nabung Dan investment Gue waktu itu Lebih Lebih Milih untuk Menabung emas Ketimbang beli tempat pensil Gue lebih milih untuk Beli bahan baku Buat jualan Di sekolah Ketimbang gue Beli sepatu Atau beli tas Gitu Dan itu adalah Apa ya Momen-momen yang Paling gue inget Zaman SMA Justru itu adalah Momen yang gue sangat Kangen di zaman SMA Karena gue bisa Apa ya Gue tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Beban Hidup gitu ya Istilahnya Tapi gue bisa menghemat Dan bisa Enjoy hidup gue Lebih Daripada Daripada Temen-temen gue Gitu Itulah yang gue sangat Sangat kangenin Dari SMA Gitu Nah Itulah menurut gue Yang gue pengen Share ke kalian semua Maksudnya gimana Maksudnya gini Gue pengen nge-share ke kalian semua Kalau misalkan Dalam hidup ini itu Gak semuanya itu Harus Apa ya Gak semuanya itu Harus Branded Gak semuanya itu Harus bagus Tapi at least Nyaman dan Layak untuk dipakai Ya mungkin Jangan ngikutin sama Tentang hidup Ke zaman SMA ya Karena Ya tidak layak lah Lo pake Tempat pensil Kayak gitu Itu maksud gue gini Misalkan lo pengen Apa ya Istilahnya lo pengen Mengikuti sebuah pesta Yang diadakan oleh Temen lo Misalkan Pesta pernikahan Misalkan Ya Lo gak usah Beli barang yang Baju yang bener-bener Mewah banget Atau gimana pun Tapi at least Layak dan Layak dan Apa ya Layak dan baik Untuk digunakan Sama seperti hidup Lo di Saat ini Kalau misalkan Lo ingin Memiliki hidup Yang lebih Apa ya Lebih baik Kedepannya Belilah Barang-barang Yang memang Layak dan Nyaman untuk Lo pakai Jangan beli Barang-barang Yang lo gak Bisa beli Karena Ujung-ujungnya Lo bakal kesulitan Untuk membayar Jadi Ketika lo membeli Barang yang memang Lo butuhin aja Lo butuh dan nyaman Uang sisanya itu Lo bisa pakai Buat yang lain Let's say Lo bisa pakai Buat nabung Lo beli rumah Lo bisa buat Investasiin Lo bisa buat nabung Beli motor Kedepannya Iya gak Daripada lo habisin Uang langsung Terus tiba-tiba Lo beli barang Yang lo gak butuhin Ya mungkin Awal-awal lo bakal Dapet Hormon Dimana lo Bakal gak seneng Banget di awalnya Tapi sebesar itu Ya udah Lo tuh Zaman sekarang tuh Justru Yang lebih adiktif Itu bukan Pemakai narkoba Justru menurut gue Yang lebih adiktif Itu adalah Orang-orang yang Dia tuh sering Belanja online Sorry ya Tapi Ya kenyataannya Seperti itu Wah parah sih Gue pernah punya Temen tuh yang kayak Dia tuh belanja online Bisa sampe Sebulan tuh Wah parah 10 kali 20 kali Dan dia tuh Pake Apa namanya Sorry Dia tuh beli tuh Hanya untuk Kesenangan saat doang Abis itu ya ujung-ujungnya Gue gak tau Apakah dijual Atau apakah disimpen Gue juga gak tau Tapi ya Lo ngerti maksud gue kan Maksud gue adalah Hiduplah seminimalis mungkin Karena ketika lo Sudah hidup seminimalis mungkin Lo gak punya banyak Keban pikiran Gini Kita ambil lagi Dari sisi psikologi ya Jangan dari sisi keuangan Kita ngomongin dari sisi Kesenangan hati Misalkan Lo beli barang Hanya untuk Nge-impress Atau Nge Apa ya Memamerkan ke temen-temen lo Sekarang bandingkan Kalau misalkan Lo beli barang Hanya untuk kebutuhan lo aja Lo gak punya beban Untuk memamerkan ke orang lain Ya gak Kalau misalkan Orang yang dipamerin Yang gak Gak merasa Wow gitu Keren banget Lo gak Lo gak ada beban Tapi kalau misalkan Lo intensi lo Untuk memamerkan Ke orang lain Ya Pasti lo bakal Kerasa beban Kalau misalkan Si orang yang gak Kerasa Wow Kayak lo punya Mikir kayak Ini apaan sih Orang gak bisa Ngargain gue banget Tapi kalau misalkan Lo hidupnya minimalis Lo hidupnya Yaudah yang penting Ada aja Dan nyaman Lo cuman berpikir Untuk di dulu sendiri doang Ngerti gak Maksud gue Gitu kan Dan itu adalah Sebuah hal yang Menurut gue Gak cuman untuk Memperbaiki Sistem finansial Lo doang Tapi itu bisa Memperbaiki Sistem Hati lo juga Cara lo berpikir Supaya lo lebih seneng lagi Gitu Nah Gue pengen ceritain Tentang kehidupan Minimalis gue Jadi zaman sekarang Di umur 20an ini Hidup minimalis gue Adalah Gue selalu Memakai Barang-barang Yang ada Di dalam rumah gue Let's say Kalau misalnya gue kepanasan Yaudah gue gak beli AC Gue beli Kipas angin aja Yang gerak Mutur kanan-kiri Gitu Gak usah beli AC Meskipun gue mampu Untuk beli AC Tapi Selama gue masih bisa Tahan sama yang namanya Kipas angin Kenapa gak pake Kipas angin aja Gitu Terus gue pengen beli Apa ya Misalkan gue pengen Pengen punya rak buku Misalkan Yaudah gue pake lemari Yang ada aja Gitu Gue pake lemari Lemari buku yang Meskipun ini udah 20 tahunan gitu ya Yaudah gue pake aja Gitu Eh sorry Gue pake aja maksudnya Karena itu udah ada Di rumah gue Dan contohnya Baru-baru ini Misalkan Gue beli Peralatan buat komputer Biar gue lebih enak Bikin podcast Dan buat ngediting Dan lain-lain Lebih enak Akhirnya gue beli kursi Yang ada senderan Punggungnya Kalau misalkan gue beli Yang apa ya Karena gue punya Misalkan gue ada uang nih ya Gue ada dananya Ya gue bisa aja beli kursi Yang mungkin kursi yang gaming Misalkan yang hargai 2 jutaan Tapi gue lebih memilih Kursi yang 600 ribuan Ya meskipun Apa ya Meskipun Beda gitu Tapi yang penting gue nyaman Ngerti gak sih Dan uang sisanya Bisa gue pake buat nabung Atau beli sesuatu yang Lebih penting Lebih penting lainnya Gitu Terus kalau misalkan Satu lagi misalkan Gue beli Ini Keyboard Mouse dan lain-lain Yang biar enak Buat ngediting Ya gue beli Yang versi lokalnya Versi Indonesia Yang harganya cuma 600 ribuan Satu paket tuh 600 ribuan Kalau misalkan gue pake Versi luar negeri gitu ya Ya mungkin keliatan keren gitu ya Keliatan Keliatan apa ya Keliatan Bagus Keliatan enak Tapi Ya sama aja gitu Menurut gue Harganya bisa 1 juta 200 3 juta 4 juta Mending gue beli yang Ya sama aja gitu Kualitasnya Tapi yang penting murah gitu kan Iya gak Gitu Dan itulah Gaya hidup minimalis Yang gue pake sekarang Dan Kadang lo mikir gak sih Kalau misalkan lo Memakai gaya hidup minimalis Lo bisa menghemat ruangan Di dalam rumah lo juga Gue paling gak suka rumah yang penuh Tau gak sih Banyak barang Dan banyak sesuatu Yang sebenernya gak penting Tapi disimpen gitu Itulah yang gue sangat Hindari dari sejak dini gitu Hindari dari jaman gue Masih umur 20 tahunan gini Supaya nanti ketika gue udah Dewasa Punya rumah sendiri Ya gue bisa Lebih Memanfaatkan ruang Dengan sebaik mungkin Gitu Gitu deh pokoknya Jadi intinya Itu dari apa yang Gue ceritain Apa Apa yang Gue pengen ceritain tentang Minimalisme Di dalam kehidupan lo Oke kita masuk ke penutup Untuk podcast Di hari ini Jadi Buat apa Lo membeli barang-barang yang Sebenernya Lo tuh gak butuh-butuh amat Tapi Untuk Cuman untuk Society lo doang Jadi buat apa Lo beli barang yang emang Cuman buat Lo pamerin doang Lo sadar gak sih Suatu saat nanti Kalau misalkan Lo udah tua Umur 40-30 tahun Atau 25 lah Jangan jauh-jauh deh Lo umur 25 tahun Lo mau nyombongin ke siapa Nyadar gak sih Lo kayak gitu Lo mau nyombongin ke siapa Atau semua orang mah One day Semua orang tuh Udah bakal berpikir gini One day orang tuh Bakal berpikir Lo udah punya apa hari ini Ketimbang Lo punya apa hari ini Ngerti gak Lo sudah Mempunyai apa tuh Maksudnya Lo sudah punya rumah kah Lo sudah punya Bisnis kah Lo sudah punya keluarga kah Ketimbang Hari ini lo punya apa Misalkan Lo punya HP yang bagus Baju yang bagus Oke Gue appris Gue Gue bilang wow Tapi abis itu udah ya Lo gak bakal merasa seneng lagi Dari gue gitu Ngerti gak Maksud gue Jadi intinya Lo mending memikirkan Sesuatu yang long term Ketimbang yang short term Karena sesuatu yang memang Long term itu sangat dibutuhkan Dan biayanya gak murah loh Kalau misalkan lo tau Kenapa lo harus menghabiskan Waktu dan uang lo Dan Pikiran lo hanya untuk sesuatu yang Jangka pendek Ketimbang yang jangka panjang Gitu Dan abis itu yang terakhir Lo pernah nonton gak sih Di instagram Ada video gitu Ada anak kecil Dia bilang Dia pake sepatu villa Terus dia di ledek Sama temen-temennya Garang-garang Gak pake sepatu Yeezy Atau Air Jordan Dan dia bilang Gue suka sama villa Dan gue gak Gak punya masalah Kalau misalkan lo bilang Sepatu villa gue jelek Emang kenapa? Karena gue suka kok Dan gue nyaman Terus dia bilang Yang penting itu bukan Apa yang gue pake Tapi yang penting itu Apa yang ada di dalam otak gue Apa yang ada di dalam kepala gue Yang penting Bukan tentang masalah Bagaimana berpakaian gue Gitu Karena Sorry ya Bahkan yang namanya Pemulung Atau Gelandangan pun Mereka tuh bisa lebih Pinter dalam kehidupan Ketimbang orang-orang yang sudah Orang-orang yang lahir Langsung tajir Sorry Tapi itu kenyataan Gitu Jadi gitu aja Podcast gue hari ini Tentang hidup minimalis Dan Podcast selanjutnya Gue bakal ngomongin apa ya Oh ada deh Ya adalah pokoknya Gue gak bakal ceritain sekarang Sebenernya pokoknya ada Gitu Jadi gitu aja podcast gue hari ini Semoga kalian suka sama podcast gue hari ini Dan Thank you banget Kalian semua yang udah dengerin Sampai jumpa lagi Di podcast depan layar selanjutnya Gue disusua Dan goodbye